Assalamualaikum, hari ini kita pemasangan di salah satu daycare di daerah Tangerang ikutin yuk gimana pemasangannya, let's go jadi disini kita pasang ada dua tembok salah satu temboknya itu lumayan tinggi sama gede gitu deh pokoknya kita lihat proses pemasangannya seperti apa nah ini dia nih temboknya yang tadi aku bilang tinggi dan besar jadi proses pemasangannya itu kita membutuhkan bantuan selain tangga yaitu steger nah sekarang kebetulan kita udah ada sama Bu Gita nih Bu Gita ini adalah owner dari daycare Himawari kita ngobrol-ngobrol dulu yuk halo ibu apa kabar halo alhamdulillah baik baik ya ibu ibu aku mau tanya nih kenapa sih ibu kefikiran untuk pasang wall mural di daycare nya ibu ya alhamdulillah kami baru beli rumah ini dan wall yang segini tingginya gitu ya kita berpikir kalau cuma di chat aja kok gak ada menyampaikan pesan apa-apa gitu dia pasti akan kosong gitu aja gitu kalau kita panggil pelukis saya khawatir suatu saat chat itu bisa kelopet gitu kan saya pengen yang lebih abadi gitu itu kan dan ya kita sekarang di IG suka ada iklan ya ada aja iklan muncul dan saya pikir oh ini dia nih yang saya cari gitu jadi ada pesan yang bisa disampaikan apalagi anak-anak itu suka dengan gambar warna-warni yang cerah dan juga mereka bisa mungkin berimajinasi aku pengen nanya nih ini kan memang bidangnya istilahnya void ya Bu tengah-tengah dari si rumah daycare ini aku mau dong diceritain kenapa sih ibu milih motifnya seperti ini gitu seperti yang ada di sini-sini ibu jadi kayaknya kan rame ya Bu yang motifnya seperti ini ya iya karena anak kecil kan imajinasinya lagi banyak-banyaknya gitu jadi karena Himawari itu daycare yang kita ambil konsepnya dari Jepang kenapa daycare Jepang itu begitu membangun imajinasi ya buat anak sehingga anak itu kalau di Jepang pasti di akhir tahunnya mereka akan presentasikan karya-karya mereka itu pengasahan imajinasi dan itu dilihat setelah dewasa orang Jepang kreatif oh iya benar-benar jadi kita juga ingin anak-anak Indonesia ayu gitu berimajinasi dan kita harap ini bisa membangun imajinasi mereka gitu mereka membayangkan eh aku naik itu gitu ya biang lala itu misalnya aku naik mobil kuning yang itu gitu kan itu bis yang pernah aku naikin misalnya seperti itu oh iya benar jadi ketahuan bis biru mobil ada ada traktor ada truk terus ada pesawat seperti itu ya Bu ya jadi wall moral yang akan ditempel di daycare ini bukan hanya menempel gambar aja tetapi juga untuk edukasi dan pembelajaran ya Bu ya iya betul-betul oke jadi memang kita usahakan sebisa mungkin bermanfaatnya banyak sisi gitu ya ini dekorasi iya pembelajaran iya dan juga yang saya ingin tekankan bagaimana kita semua ya nggak cuma anak tapi guru-guru juga siap pagi baca doa ini gitu ya oh iya di sini juga nggak cuman gambar juga dari ibu memilih motif custom itu memasukkan ayat-ayat atau doa-doa gitu ya Bu ya iya betul karena saya punya teman tinggal di Brunei dia bilang anak Brunei yang muslim itu di sekolah dibacakan ayat ini gitu hadis ini hadis sebenarnya jadi setiap pagi anak terbiasa baca doa ini dan tentu harapan kita itu dia bawa terus sampai dewasa gitu ya apalagi yang diminta itu adalah ketakwaan ya petunjuk dulu ya petunjuk ketakwaan kesucian harga diri sama kecukupan hati itu kan kayaknya udah lengkap gitu semuanya di situ gitu ya iya amin ya mudah-mudahan maksudnya sekalian belajar sekalian baca hadis juga sekalian menambah ketakwaan ya Bu ya iya amin itu yang kita harapkan dan juga kalau kita mau punya sesi foto gitu ada tamu kita udah punya udah punya ada gambarnya nih gitu Bu kali ini kan ada dua bidang kita ke lantai yang kedua ya bidangnya kedua aku mau tau juga nih motifnya kan juga custom nah ibu itu seperti apa untuk yang di lantai dua ini yuk ya nah ibu ini bidang yang kedua kan memang tidak terlalu besar seperti yang bidang yang pertama tapi ini kayaknya salah satu center ya bu ya center antara lantai satu dan lantai dua jadi ketika orang mau naik ke lantai satu dia bisa lihat muralnya terus atau anak-anak mau turun dari lantai dua ke lantai satu ini apa namanya moralnya juga kelihatan gitu boleh tahu nggak sih ibu pemilihan motifnya ini sekarang astronot nih gimana bu anak-anak murid kita kan laki-laki perempuan ya jadi memang ketika memilih itu harus netral gitu ya ketika anak laki lihat dia juga suka anak perempuan lihat juga suka gitu dan om kalau profesi itu kan khawatir ada yang gender tertentu gitu tapi kayaknya kalau astronot laki perempuan bisa ya oh iya bener laki perempuan ya gitu dan juga membuat mereka kayak punya cita-cita ya mimpi kalau suatu saat saya nanti ingin jadi apa gitu mungkin ada yang belum tahu astronot itu apa gitu kan bisa jadi setelah itu oh iya aku pengen tahu astronot itu ngapain misalnya seperti itu jadi memang sebisa mungkin yang kita gambarkan di sini ada manfaatnya buat mereka dan ya kalau pun misalnya mereka bukan mau jadi astronot pun akan menambah ilmu aja Oh ada yoh yang namanya astronot seperti itu atau oh itu bumi loh gitu ini bulan misalnya mungkin ketinggian ya tapi anak itu denger-denger aja mungkin lama-lama terserap ya di dalam otaknya atau nanti dia pulang ke rumah nanya bulan itu apa sih Mak ya kan bumi itu dimana sih ya ya ada Oh penambahan apa namanya ilmu lagi nih buat si anak gitu ya Bu iya ya terus disini juga Ibu ini ayat doa atau hadis lagi nih Bu ya ya ini hadis sebenarnya hadis ini mirip dengan hadis yang mau minum air zam-zam tapi kalau minum air zam-zam itu lebih panjang tapi awalnya sama nih Allahumma ini asalka ilman nafian kalau yang air zam-zam itu wariskan wasian riski yang luas gitu tapi saya ada hadis yang lainnya wariskan po yiban gitu riski yang baik baru amalan mutakobalan amal-amal yang gak diterima itu supaya anak-anak tuh ngerti bahwa ada amal yang gak diterima loh gitu kan pelan-pelan ya bu guru bisa cerita terutama kelas yang paling besar nanti ya ini kan yang diatas 012 012 tapi kan anak bawah juga bisa lihat mbak tadi kan sentral ya anak bawah bisa lihat anak atas bisa lihat oh iya Bu ini ini kan kayaknya masih tahap renovasi ya belum jadi semuanya ini kira-kira bukanya kapan sih Bu ya Alhamdulillah sebenarnya Himawari sudah berjalan oh gitu lokasi yang sebelumnya masih di komplek yang sama kita komplek kejaksaan tapi kita yang covering suat jadi namanya covering suat ada di blok A yang sekarang dan kami sedang mempersiapkan gedung baru ini di blok E jadi kalau di blok A ke blok E itu cuma beda mungkin dua gang gitu lah ya jadi karena masih ada beberapa yang belum selesai mungkin ya perkiraan kita akhir Februari pindah jadi Maret masuk sini Insya Allah Insya Allah Maret ya 2023 jadi ini tuh pindah bukannya memang ibu baru membuat ya memang udah ada sebelumnya cuman pindah lokasi aja pindah rumah ya murid kita yang sana sekarang sekitar 50 mungkin 55 anak ya buat mereka ini jadi ah luas gitu ya jadi pindah ke rumah yang memang lebih mempunyi untuk 55 anak ya Bu ya oke eh kalau boleh tahu nih Bu Instagram sosial media apa aja sih yang dipunya mahimawari daycare gitu mawari ada Facebook juga namanya himawari daycare ada Instagram sama himawari daycare dan YouTube nya juga kalau di YouTube mungkin ada beberapa aktivitas guru dalam hal mengajar ke anak-anak ada juga senam-senam jadi ya begitulah pokoknya di YouTube itu video aktivitas tentang si himawari daycare ini ya bagaimana kesehariannya seperti itu ya Bu yang kurang lebih ibu terima kasih udah bisa ngobrol terima kasih waktunya terima kasih juga udah pasang walmuralnya audisi ini gak gampang loh kita butuh dua hari ya Bu ya pasang ini gitu untuk semuanya beres semuanya gitu sekarang kita lihat yuk hasil pemasangannya seperti apa ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton